Kang Odoi Channel menguap mitos, fakta, dan sejarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Ini Kang Odoi Ambil dari Kitab Sejarah Babat Tanah Sunda dan Carita Purwakat Saruban Nagari Ya sahabat untuk kisahnya tentang runtuhnya Kerajaan Cirebon tentu akan ada awal berdirinya Kerajaan Cirebon Atau Kesultanan Cirebon Kesultanan Cirebon salah satu kesultanan atau kerajaan Islam pertama di Jawa Barat dan terbesar Dahulu sebelum Cirebon ini menjadi sebuah kerajaan atau sebuah kesultanan Cirebon ini sebetulnya berawal dari kegiatan perdagangan yang berada di Muarajati Ada dulu yang namanya pelabuhan Muarajati Pelabuhan Muarajati itu adalah milik Kigedeng Tapa Ya kita lanjut lagi Ya kita lanjut lagi jadi pelabuhan Muarajati ini adalah pelabuhan yang dikuasai oleh Kigedeng Tapa Atau Kigedeng Danuarsi atau Kidanuarsi Kidanuarsi ini adalah salah satu pembesar dari kerajaan Singapura Singapura itu bukan Singapura yang di luar sana ya Tapi Singapura di negeri kita dahulu ada sebuah kerajaan namanya Singapura Sebuah kerajaan wilayah Pasundan di bawah kekuasaan kerajaan pajajaran namanya kerajaan Singapura Dan diantaranya pembesarnya adalah Kigedeng Danuarsi yang memiliki pelabuhan Muarajati Nah pelabuhan Muarajati adalah merupakan pelabuhan teramai pada waktu itu tersibuk Karena disana banyak sekali para pendatang yang saling bertukar istilahnya dagangan ya Di pelabuhan Muarajati ini banyak kesibukan-kesibukan ada yang para pedagang pelancong Yang dari luar daerah, luar negeri, dari India, dari Gujarat, dari Arab, dari Cina Banyak yang berdatangan ke pelabuhan Muarajati Semakin lama pelabuhan Muarajati ini semakin rame Maka kemudian ditunjuklah adik dari Kidanuarsi ini yang bernama Kidanusela Nah Kidanusela ini awal pertama mendirikan sebuah pedukuhan kecil bernama Dukuh Alang-Alang Nah itu ya sahabat Nyantai saja menyimaknya biar kita bisa hafal sejarahnya ya sahabat Mencintai sejarah berarti mencintai negeri sendiri Nah setelah Kidanuarsi ini mengutus adiknya Kidanusela menjadi penguasa di pelabuhan Muarajati Kemudian Kidanusela mendirikan sebuah pedusunan bernama Dukuh Alang-Alang Dan Dukuh Alang-Alang ini kuwuk pertamanya adalah Kidanusela Atau yang kita kenal dengan Kigedeng Alang-Alang Jadi Kigedeng Alang-Alang ini adalah anaknya Kigedetapa Atau Kidanuarsi yang bernama Kidanusela Nah perjalanan sejarah, perkembangan, perdagangan Sebuah pelabuhan bernama Muarajati Pada waktu itu sekitar tahun 1400an pada abad ke-14an Nah sahabat sekitar abad ke-14an atau tahun 1400an Pada waktu itu Pangeran Cakrabuana Atau Putra Mahkota Kerajaan Prajajaran Putra dari Maha Prabu Sri Baduga Maha Prabu Siliwangi Ini setelah memeluk Islam dan belajar agama Islam Di pesantren Amparan Jati Kepada seorang Sheikh bernama Sheikh Datul Kahfi Sepulang dari Tanah Suci menjalankan ibadah haji Kemudian Pangeran Cakrabuana atau Kiwalang Sungsang ini Diperintahkan oleh gurunya oleh Sheikh Nurjati Atau Sheikh Datul Kahfi Untuk mengabdikan ilmunya dan datanglah ke Duku Alang-Alang Ke Duku Alang-Alang itu pada waktu itu Kuhunya masih berdiri yaitu Ki Danusela Kehadiran Mbah Kuhu atau Pangeran Walang Sungsang Ke Duku Alang-Alang ini disambut baik oleh Ki Danusela Selaku penguasa Duku Alang-Alang Karena kemuliaan akhlaknya Keluasan budi pekertinya Tutur katanya yang sopan, penuh, bersahaja Ilmunya yang mumpuni Akhirnya Ki Danusela ini tertarik kepada Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang Atau Ki Walang Sungsang putra Prabu Sriwangi ini Dan kemudian Ki Danusela ini Menikahkan anaknya Kepada Pangeran Cakrabuana atau kepada Walang Sungsang Nah singkat cerita Menikahlah Pangeran Walang Sungsang ini Dengan putrinya Ki Danusela atau Ki Gede Yang alang-Alang yang bernama Nyi Dewi Kencana Larang Nah ini Nyi Dewi Kencana Larang ini Yang kelak nanti punya anak Yang bernama Nyi Pakungwati Yang menjadi nama sebuah keraton dikesepuhan nantinya Setelah pernikahan itu Kemudian Selang beberapa lama Meninggallah Ki Danusela ini Maka diangkat Kuhu yang kedua Setelah Ki Danusela Yaitu Yang Mbah Kuhu Atau Pangeran Cakrabuana Oke sahabat kita lanjut kembali Nyantai saja Jangan di skip-skip ya Biar kita tidak gagal paham Cerita tentang Berdirinya atau runtuhnya keraton Kesultanan Cirebon Kita lanjut kembali sahabat Setelah pernikahan Pangeran Cakrabuana Atau Ki Walang Sungsang Dengan Nyi Dewi Kencana Larang Putra dari Putri dari Ki Gedeng Alang-Alang Atau Ki Danusela Maka kemudian Pangeran Walang Sungsang pun Atau Pangeran Cakrabuana Diangkat menjadi Kuhu penguasa Di Duku Kecil Bernama Duku Alang-Alang Sejak saat itulah Karena di wilayah Pelabuhan Muara Jati ini Banyak berkumpul Beberapa rumpun bangsa Budaya Bahasa Maka Cirebon ini Kemudian dinamakan Sarumban Sarumban itu artinya Sekumpulan Yang kemudian Oleh ridah Orang Cirebon Sarumban ini Menjadi Caruban Jadi Mulai saat itulah Mbah Kuhu Dikenal dengan Mbah Kuhu Carbon Atau untuk berikutnya Menjadi Mbah Kuhu Cirebon Itu sahabat Nah setelah Itu kemudian Mbah Kuhu ini Membuat sebuah Apa namanya Jelagrahan Namanya jelagrahan Itu tajug Tajug Sebagai Tempat tinggal Juga sebagai Sarana penyebaran Agama Islam Nah tajug itu Atau tempat tinggal Mbah Kuhu ini Sekarang menjadi Keraton Kanoman Disanalah Ada yang namanya Rumah Bakas Mbah Kuhu Disitu Untuk berikutnya Terus Berkembang Semakin berpesat Berperkembangan Duku Alang-Alang ini Dan kemudian Menjadi Caruban Kemudian Mbah Kuhu Mendirikan Sebuah Keraton Keraton yang Kemudian Bernama Dalam Agung Pakungwati Yaitu Yang berada Di Kesepuhan Setelah Berdirinya Keraton Atau Membuat Keraton ini Dengan Cara yang Unik Karena Ini adalah Merupakan Perpaduan Budaya Antara Islam Dengan Hindu Termasuk Masuknya Budaya Hindu Di Kerajaan Kesultanan Cirebon Ini Diantaranya Adalah Dari segi Fisik Bangunan Seperti kita Lihat Bangunan-bangunan Di Kesultanan Atau Di Keraton Cirebon Ini banyak Didominasi Diwarnai Budaya-budaya Hindu Seperti Bangunan Gapura Yang ada Di depan Di depan Gapura Pintu masuk Keraton Kesepuhan Itu Gapura Itu namanya Gapura Candi Bentar Di itu Di kompleks Siti Inggil Namanya Dan Candi Bentar Sendiri Adalah Merupakan Susunan Batu Bata Merah Yang Tersusun Rapi Sedemikian Tanpa Menggunakan Sepasi Atau Perekat Ini Murni Tumpukan Batu Bata Merah Ini Yang Disebut Dengan Kutak Koson Nah Terus Kemudian Dikisahkan Perjalanan Berikutnya Adalah Karena Pulangnya Putra Dari Adiknya Pangeran Cakrawana Kemudian Setelah Berdirinya Kraton Lalu Kraton Itu Diserahkan Kepada Ponakan Ya Ponakan Karena Anak Adiknya Anak Nyanyi Dewi Dan Santang Ini Adalah Ponakan Yang Baku Nah Mulai Pada Tahun 1479 Maka Berdirilah Sebuah Kerajaan Atau Kraton Cirebon Yang Dinamakan Dalam Agung Pakong Wati Ini Sebelum Menjadi Kesepuhan Nah Nah Dalam Agung Pak Pengwati Ini Sebagai Sultan Pertamanya Yaitu Sunan Gunung Jati Atau Raja Pertama Kesultanan Cirebon Adalah Sunan Gunung Jati Atau Syekh Sarif Hidayatullah Yang Berkuasa Pada Tahun Mulai Tahun 1479 Sampai 1568 Dan Disitulah Itu adalah Merupakan Masa Kejayaan Atau Masa Kemasan Kesultanan Cirebon Sejak Pertama Dipegang Oleh Sultan Pertama Kraton Cirebon Oleh Pangeran Oleh Sunan Gunung Jati Atau Syekh Sarif Hidayatullah Karena Mulai Saat Itu Kesultanan Cirebon Ini Berdiri Sendiri Sunan Gunung Jati Mulai Saat Berdirinya Kraton Kesemuan Cirebon Kraton Papu Wati Ini Sunan Gunung Jati Yang Merupakan Notabene Cucunya Dari Raja Pajajaran Cucunya Prabu Siliwangi Ini Memutuskan Penyetoran Upeti Dan Menyatakan Negara Cirebon Atau Kesultanan Cirebon Adalah Merupakan Negara Yang Berdiri Sendiri Hal Itu Diridoi Oleh Uanya Pangeran Cakrabuana Dan Kemudian Putusan Dari Pajajaran Pun Menyetujui Bahwa Kerajaan Atau Kesultanan Cirebon Merupakan Kesultanan Yang Berdiri Sendiri Mulai Tahun 1479 Sampai Tahun 1568 Itulah Masa Kejayaan Kesultanan Cirebon Setelah Wafatnya Kanjang Sunan Gunung Jati Kemudian Kesultanan Cirebon Ini Diturunkan Kepada Menantunya Kanjang Sunan Gunung Jati Yang Bernama Raden Fatahila Raden Fatahila Ini Kita Dengar Kisah Tentang Pendiri Kota Batavia Betawi Atau Jakarta Sekarang Itulah Raden Fatahila Raden Fatahila Ini Yang Menikah Dengan Anaknya Kanjang Sunan Gunung Jati Dari Nyidewi Kawunganten Banten Yang Menikah Dengan Nyidewi Ratu Winaon Ratu Winaon Ini Menikah Dengan Raden Fatahila Dan Fatahila Adalah Menantunya Kanjang Sunan Gunung Jati Yang Kemudian Diangkat Menjadi Sultan Cirebon Pada Tahun 1568 Sampai 1570 Selama Dua Tahun Oke Nyantai Saja Kita Simak Dulu Sampai Sambil Ngopi Ngopi Aja Dan Untuk Berikutnya Kesultanan Cirebon Maka Diturunkan Kembali Kepada Panambahan Girilaya Atau Pangeran Karim Pangeran Karim Atau Panambahan Girilaya Yaitu Mulai Berkuasa Pada Tahun 1570 Setelah Raden Fatahila Sampai Tahun 1649 Perkembangan Perkembangan Zaman Ke Banyak Cerita Tentang Penembahan Girilaya Nanti Kita Seperti Cerita Kembali Ada Cerita Tentang Penembahan Girilaya Terus Pada Tahun 1649 Pangeran Wang Sakerta Menjabat Sebagai Sultan Cirebon Yang Bergelar Penembahan Toh Pati Yaitu Pada Tahun 1649 Sampai 1666 Nah Untuk Berikutnya Pada Tahun 1666 Kemudian Pangeran Resmi Yang Bergelar Panembahan Ratu Kedua Nah Panembahan Ratu Kedua Atau Pangeran Resmi Menjabat Sebagai Sultan Cirebon Pada Tahun 1666 Menggantikan Panembahan Toh Pati Sampai Tahun 1677 Nah Disinilah Mulai Abad Ke 16 Atau Pada Tahun 1677 Cirebon Ini Sudah Mulai Goncang Banyak Kejadian Disana Sini Terjadinya Sejarah Petang Cirebon Ada Rongrongan Dari Kerajaan Luar Dari Banten Dari Mataram Bahkan Setelah Tahun 1677 Kerajaan Atau Kesultanan Cirebon Ini Mengalami Kekosongan Dan Sebagai Penggantinya Kemudian Dikuasai Oleh Mataram Dan Ini Yang Memicu Turun Tangannya Yang Kraton Dari Kesultanan Banten Ditambah Lagi Semakin Kisru Semakin Rame Dengan Hadirnya VOC Yang Mengadu Domba Di Kesultanan Cirebon Maka Pada Tahun 1677 Kesultanan Cirebon Pun Kemudian Dipecah Pecah Yang Menjadi Tiga Kesultanan Makanya Di Cirebon Itu Kraton Ada Empat Kraton Kesepuhan Kanoman Terus Kacirebonan Kaprabonan Tapi Hanya Tiga Kraton Inilah Kesepuhan Kanoman Dan Kacirebonan Yang Merupakan Kraton Pecahan Dari Kesultanan Cirebon Karena Pada Tahun 1677 Mulai Dari Pangeran Kartawijaya Ini Sebagai Sultan Sepuh Yang Memegang Kekuasaan Di Kraton Pakungwati Sebagai Penguasa Kraton Kesepuhan Yaitu Yang Bernama Pangeran Martawijaya Kemudian Terpecah Lagi Kraton Kesultanan Cirebon Ini Menjadi Kraton Kanoman Jadi Ada Kanoman Ada Kesepuhan Kanoman Dipegang Oleh Pangeran Martawijaya Sebagai Sultan Sepuh Kemudian Pangeran Kertawijaya Ada Martawijaya Ada Kertawijaya Martawijaya Memegang Kekuasaan Di Kraton Pakungwati Sementara Yang Bernama Kertajaya Sebagai Sultan Anom Bergelar Muhammad Badridin Nah Muhammad Badridin Ini Yang Bernama Pangeran Kertawijaya Sebagai Sultan Anom Memegang Tampu Kekuasaan Di Kesultanan Kanoman Sedangkan Yang Ketiga Yaitu Sultan Carbon Sultan Carbon Ini Sebagai Wakil Dari Kesultanan Kesepuhan Sebagai Wakil Dari Sultan Pangeran Martawijaya Tapi Diberi Kedudukan Yaitu Di Kraton Kacirebonan Oke Itu aja Sahabat Jadi Mulai Tahun 1677 Kesultanan Cirebon Ini Sudah Mulai Runtuh Dan Kemudian Bahkan Setelah POC Menguasai Kraton Cirebon Kemudian Kraton Cirebon Diganti Kraton Kesultanan Ini Dihapus Menjadi Kota Cirebon Oke Itu aja Sahabat Mudah-mudahan Bisa dipahami Mohon maaf Atas segera Kekurangannya Pengapun Teng Para Sepuh Para Ahli Sejarah Mudah-mudahan Bermanfaat Kita Jumpa Lagi Bersama Kang Odoi Channel Mudah-mudahan Nantikan Kembali Video-video Terbaru Di Kang Odoi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh